Pemilik kendaraan bermotor masih memadati kantor samsat Aceh Utara untuk memanfaatkan masa pemutihan pajak. Keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama yang diluncurkan sejak 2 Januari 2023 mendapat sambutan positif dari pemilik kendaraan bermotor. Pemutihan pajak meringankan para pemilik kendaraan. Pemilik yang menunggak pajak hingga 3 tahun cukup membayar pokok pajak 3 tahun tanpa dikenai denda. Ratusan pemilik kendaraan mendatangi loket layanan samsat Aceh Utara, memanfaatkan pemutihan pajak termasuk pajak progresif. Keringanan, kalau baca di kursur, ada beberapa yang pertama denda pajak, kemudian pajak progresif dihilangkan untuk membebas. Kemudian cukup bayar pajak untuk 3 tahun, bagi yang menunggak di atas 3 tahun. Abang sendiri berapa tahun ini belum membayar pajak? Sudah lumayan lama. Berapa tahun? Program pemerintah Aceh melalui peraturan Gubernur Aceh nomor 50 tahun 2022 ini tentang pembebasan atau keringanan pajak kendaraan bermotor dan bea balik nama kendaraan bermotor, serta pajak progresif. Sementara itu, Kepala UPT di Badan Pengelolaan Keuangan Aceh Wilayah 6 Aceh Utara, Jufri, mengatakan, kebijakan ini mampu meningkatkan kesadaran warga membayar pajak hingga 25 persen. Selama dikata juga dia satu paket, dan juga ada diberikan kemudahan oleh pemerintah. Yang untuk mengambil juga ada kemudahan yang diberikan pre-bayar balik nama kendaraan bermotor, dan juga dia tidak menggunakan pajak progresif, dan juga bayar pajak cuma hanya 3 tahun. Pemutihan pajak diatur dalam Keputusan Gubernur Aceh nomor 50 tahun 2022 dan berlaku hingga 28 Februari 2023. Ramadhan melaporkan dari Kabupaten Aceh Utara.